Saudara usai Indonesia batal jadi tuan rumah piala dunia U20, PSSI menggelar pertemuan dengan tim Nas U20 di Hotel Sultan Jakarta. Para pemain U20 ini pun tak kuasa menahan kesedihannya. Tertunduk lesu, para pemain U20 ini menahan sedihnya saat berkumpul di Hotel Sultan Senayan, Jakarta pasca pengumuman FIFA yang resmi mencopot status Indonesia sebagai tuan rumah piala dunia U20. Polemik keikutsertaan Israel yang menghadirkan penolakan kepala daerah tuan rumah menjadi dasar FIFA menganggap Indonesia tak mampu menyelenggarakan turnamen sepak bola junior tertinggi ini. Kedepan mungkin jadi pembelajaran saja sih. Saya sekarang cuma bisa berdoa supaya Indonesia tidak kena sanksi, tapi malah dapat turnamen-turnamen baru dari FIFA jadi kita masih selamat buat berlaga. Sebelumnya, Presiden Indonesia Joko Widodo mengutus Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk menemui Presiden FIFA Gianni Infantino. Erick Thohir tiba di Doha, Qatar, Rabu Siang. Erick berharap dalam pertemuan ini, FIFA dapat memberikan solusi terbaik untuk kelanjutan piala dunia U20 di Indonesia. Alhamdulillah sudah sampai di Qatar, tentu tim semua sudah siap untuk bertemu, bernegosiasi dengan FIFA. Mudah-mudahan ada jalan keluar bagaimana kita bisa memberikan solusi yang terbaik untuk situasi saat ini. Mohon doanya dari masyarakat Indonesia. Sayangnya, usaha Ketua Umum PSSI melakukan lobi agar Indonesia tetap menjadi tuan rumah piala dunia U20 gagal terwujud. Federasi Sepak Bola Internasional FIFA resmi mencopot status Indonesia sebagai tuan rumah piala dunia U20. Melalui pernyataan di situs resminya, FIFA menyatakan bahwa Indonesia tidak lagi menyandang status sebagai tuan rumah piala dunia U20 2023. Dalam waktu dekat, FIFA juga akan menunjuk tuan rumah baru. Tim Liputan, Kompas TV Indonesia secara resmi batal menjadi tuan rumah piala dunia U20 2023. Hal itu pun berdampak pada punggawat timnas U20. Dan saat ini sudah bergabung bersama kami asisten pelatih timnas U20, Coach Nova Arianto. Selamat sore, Coach Nova. Selamat sore, Mbak Jian. Terima kasih, Coach Nova, atas waktunya untuk bisa berbincang di Indonesia Update sore hari ini. Coach Nova, FIFA sudah membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah piala dunia U20. Bagaimana nih, Coach, tanggapannya? Anggapannya pasti kita sangat kecewa dan kecewa dan sangat sedih ya dengan situasi yang ada saat ini. Karena pemain sudah sangat bekerja keras selama ini. Hampir sekitar 3 tahun ya, 3 tahun kita melakukan persiapan dan akhirnya kita mendapatkan keputusannya tadi malam. Kalau kita tidak bisa tampil di belia dunia U20. Dan saya lihat pemain sangat kecewa dan sangat sedih dengan situasi yang ada saat ini. Kecewa, sedih yang dirasakan oleh para penggawa timnas U20 ini ya, Coach ya saat ini. Lalu bagaimana sekarang? Apakah secara otomatis semangat mereka juga untuk tetap latihan jelang timnas U20? Karena memang masih ada optimistis untuk bisa tetap berlaga di piala dunia ini. Bagaimana, Coach? Apakah masih ada semangat untuk bisa berlatih lebih kelas lagi? Ya, saya lihat dari pemain secara mental saya lihat sangat terpukul sekali ya dengan keputusan ini. Dan walaupun saat ini kita masih melakukan program latihan, karena arahan dari PSSI kita masih menunggu kepulangan Pak Ketum dari Pak Ketum Pak Erick dari Doha, Qatar. Setelah itu baru kita akan memutuskan apakah yang di langkah-langkah yang akan diambil untuk timnas U20. Tapi memang saat ini secara mental pemain sangat terpukul dan sekali lagi mereka sangat-sangat sedih dengan hasilnya. Di tengah mental yang sangat terpukul, sangat drop gitu ya, Coach ya. Apakah latihan tetap berjalan saat ini? Kalau program kita tetap merencanakan latihan, karena latihan di malam kita ada program di jin kita nanti malam. Dan program tetap sesuai berjalan. Jadi masih sesuai program gitu ya, berjalan para penggawa ini tetap berlatih seperti berjalan normal gitu. Lalu sekarang saat ini timnas U20 ini berada di mana nih, Coach? Sekarang ada di Hotel Sultan di Jakarta. Semuanya berkumpul di Hotel Sultan? Iya, kecuali pemain-pemain yang bermain di klubnya, mereka ada di klubnya masing-masing dan direncanakan sih di tanggal 1 mereka baru akan bergabung. Jadi semuanya berkumpul di Hotel Sultan sambil menunggu kedatangan dari Pak Erik Thohir, seperti itu, Coach? Betul, betul, betul. Apakah sudah ada rencana-rencana yang nantinya akan disampaikan gitu kepada Pak Erik Thohir sesampainya di Indonesia, Coach? Ya, pastinya kita meminta arahan kepada Bapak Ketua Umum ya, apa yang harus kita ambil ke depannya. Karena memang di tahun 2023 ini, event timnas U20 hanya di Piala Dunia U20 ya. Setelah itu mereka tidak ada event. Dan selanjutnya apakah mereka akan tampil di SEA Games atau tampil di manapun, kita akan lihat situasinya. Karena memang di tahun 2023, event timnas U20 sudah tidak ada, otomatis tidak ada event lagi di tahun 2023. Jadi ini bisa diibaratkan satu-satunya impian gitu ya, harapan untuk bisa berlagak di Piala Dunia, seperti itu ya, Coach? Betul, 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 Mbak. Karena saya bilang dari awal, sebenarnya Piala Dunia adalah jembatan bagi pemain-pemain ini untuk bisa bermain di luar negeri. Karena memang di event Piala Dunia ini, semua talent scouting, talent scouting dari klub-klub yang ada di luar, pasti akan spotlight-nya adalah di Piala Dunia U20, karena di situ mereka akan mencari pemain. Dan pemain akan merasa itu adalah kesempatan dia untuk bisa bermain di luar negeri. Tapi kesempatan itu hilang dan mimpi dia untuk bermain di luar negeri seenggaknya sedikit terambat dengan situasi yang ada saat ini. Baik, ini PR juga untuk Coach untuk bisa tetap menjaga stamina dan juga sepangat dari para penggawa, seperti itu Coach. Apa yang Coach lakukan nih sekarang? Pastinya kita hanya bisa memberikan motivasi, motivasi-motivasi kepada pemain. Saya bilang pemain harus bisa cepat bangkit dari situasi yang ada saat ini, karena situasi ini sudah terjadi dan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Selain kita hanya bisa memotivasi pemain agar bangkit dari situasi ini. Dan saya bicara, jenjang karir mereka masih panjang ya, karena usia mereka saat ini ada di sekitar 18, 19, 20. Dan jenjang karir mereka akan masih sangat panjang dan saya yakin mereka masih punya mimpi-mimpi yang lain. Dan mimpi-mimpi itulah yang harus mereka perjuangkan sampai nantinya dia benar-benar menjadi pemain sebab-benar profesional yang sukses, yang berkari dengan baik. Ini sepertinya bukan hanya mimpi dari para penggawa timnas U20, tetapi juga mimpi masyarakat Indonesia gitu ya. Untuk bisa melihat timnas akhirnya berlaga di Piala Dunia tahun ini gitu, Coach. Lalu Coach, apakah mungkin misalnya memang masih ada optimistis kan ya, masih ada peluang untuk bisa tetap berlaga di Piala Dunia ini. Apakah mungkin untuk bisa menyemangati para personel atau para penggawa timnas U20 ini ada uji coba atau semacam apa itu untuk bisa meningkatkan semangat mereka lagi? Ya, walaupun harapan itu kecil ya, walaupun harapan itu terkecil, tapi kita masih, ya seenggaknya masih berharap lah, masih berharap dimanapun Piala Dunia nanti dipindah di negara mana, kita masih bisa menjadi bagian dari ke-24 tim peserta ya, tetapi memang walaupun itu sangat kecil peluangnya, tetapi kita masih berharap peluang itu masih ada. Dan untuk kedepannya, sekali lagi kita masih belum tahu timnas U20 akan seperti apa, karena sekali lagi kita menunggu kembalinya paketum dari dua kata, dan setelah itu baru akan diputuskan apa kelanjutan dari timnas U20 saat ini. Baik. Coach, terkait dengan pembatalan ini kan juga Indonesia berpotensi terkena sanksi dari FIFA, seperti itu. Bagaimana tanggapannya nih, Coach? Ya, itu doa kita juga, karena harapannya PSSI jangan sampai kena sanksi yang derat ya, karena sekali lagi kita tahu timnas U20 kita akan bertanding di ASEAN Cup di bulan Januari 2024 ya, kalau kita sampai kena ban dari FIFA itu akan menjadi masalah buat sepak bola kita, dan harapannya sanksi FIFA bisa sedikit ringan dan bisa memberikan sempatan buat sepak bola Indonesia bisa terus berkembang, karena saat ini sepak bola Indonesia terus berkembang dengan baik, dan harapannya kejadian ini tidak menghentikan karir-karir semua pembangunan sepak bola di Indonesia. Harapannya tetap bisa bermain di piala dunia, seperti itu ya, tetap berlaga di piala dunia. Lalu apakah jika memang kita berpikirnya, jika memang ternyata sanksi dijatuhkan gitu, apakah sudah ada langkah-langkah yang akan dilakukan oleh timnas sendiri, Coach? Kalau langkah pasti itu sudah kita pikirkan ya, seandainya kita di ban sama FIFA, otomatis kan pertandingan-pertandingan FIFA match di ASEAN Cup itu tidak akan bisa diikuti oleh timnasional, dan itu menjadi kerugian tersendiri buat sepak bola Indonesia ya, itu termasuk nanti ada antar klub, kalau Asia antar klub atau apapun itu yang secara otomatis tidak bisa diikuti oleh klub-klub di Indonesia juga, jadi itu bisa lihat, saya harapkan sih kita tidak melakukan saksi tersebut, karena itu akan berlebihan sekali sepak bola Indonesia. Ya ini kan juga pembatalan di Indonesia menjadi tuan rumah ini kan bukan hanya karena memang penolakan terkait dengan kedatangan timnas Israel, tetapi juga diketahui bahwa memang tragedikan juruhan ini juga salah satu menjadi latar gitu ya, untuk pembatalan Indonesia menjadi tuan rumah ini. Bagaimana apakah para punggawi ini sudah tahu alasan-alasannya, terus jadi ada hal-hal yang mungkin mereka akan sampaikan nanti ke depannya, dan ada saran-saran untuk PSSI untuk bisa tetap memperjuangkan timnas U20 bisa berlagak di Piala Dunia, Coach? Kita sedikit mendengar, kita pernah mendengar ada masalah kanjuruan, masalah politik, sekali lagi saya selalu bicara ke pemain adalah, kita sebagai insensi pak bola kita hanya tahunya olahraga. Dan saya bilang olahraga tidak bisa dicampur-adukan dengan politik, dengan agama, atau apapun itu. Karena olahraga hanya kita mencapai sportivitas dan kita mencari yang terbaik di situ, bukan masalah lain-lainnya, ada politik atau agama. Dan menjadi kekecewaan kami di sini, dan itu menjadi kekecewaan saya mungkin, atau pemain yang lain adalah, di saat negara kita membela negara lain dengan sangat kuat, dengan apapun caranya membela Israel, tetapi kita bisa lihat Israel akan tetap tampil di Piala Dunia U20, Palestina akan tetap tampil di Piala Dunia U20, tapi Indonesia tidak bisa tampil di dunia U20. Itu yang saya masih tidak habis pikir dengan situasi ini, dan ya harapannya sih, walaupun masih kecil, kita bisa tampil, tapi harapannya kita masih berharap bisa tampil di sana. Baik, terakhir singkat saja, Coach. Coach, apa harapannya dan ingin disampaikan kepada masyarakat Indonesia yang juga berharap bahwa Timnas U20 ini bisa tetap berlagak di Piala Dunia? Ya, harapannya kita butuh doa dari masyarakat semua pencinta sepak bola, ya harapannya adalah, mungkin sama dengan yang lainnya adalah, kita ingin melihat sepak bola Indonesia kedepannya lebih berkembang, mempunyai prestasi yang lebih baik. Baik, terima kasih atas bincang-bincangnya asisten pelatih Timnas U20, Coach Nova Arianto. Selamat sore, sehat selalu. Terima kasih.